selamat menikmati pemirsa karet, sawit, kopi, kelapa dalam itu adalah komunitas utama Provinsi Jambi banyak sekali penduduk Provinsi Jambi yang menggantungkan hidupnya dari berkebun dengan komunitas yang disebutkan tadi fenomena yang berkembang dari komunitas tersebut itu banyak sekali persoalan terkait dengan harga, terkait dengan replanting atau permajaan, bahkan harga pasar dan sebagainya dan itu selalu menghantui para pekebun yang menghantungkan hidupnya setiap tahunnya dan tentunya itu akan menjadi kendala kalau seandainya itu tidak diselesaikan dan dalam penyelesaian itu kita sudah mengundang beberapa narasumber yang pada kesempatan ini sudah hadir di orasi dan yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya kompetensi yang luar biasa sesuai dengan bidang dan kewenangannya, kebetulan dari pemerintah semua ini pertama telah hadir Pak Kemaludin, SPD, selaku Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi apa kabar? Waalaikumsalam sehat ya? sehat puasa? alhamdulillah puasa tapi kayaknya segar banget nih puasa tapi segar tetap ya semangat selalu beliau adalah Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi yang memang membidangi bidang perkebunan dan kita tahu persis beliau sudah beberapa kali hadir membicarakan terkait dengan perkebunan di Provinsi Jambi ini kemudian ada Pak Yulian Raya SP apa kabar Pak? baik baik ya alhamdulillah sudah bisa hadir di orasi untuk berdiskusi terkait dengan perkebunan terutama komoditi-komoditi yang tadi disebutkan Pak Yulian ini adalah Kabit Pengelolaan Standarisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan benar Pak ya? untuk Dinas Perkebunan Provinsi Jambi nah beliau sangat membidangi tentang pengelolaan, standarisasi dan pemasaran nah mudah-mudahan nanti dalam diskusi yang ke depan beliau akan banyak bercerita, berbagi informasi kepada kita semua kemudian hadir juga disini Pak Supriyanto SE Assalamualaikum Pak Supriyanto Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah sehat terima kasih Pak sudah hadir ya Pak karena SE sepertinya beliau ini bagian pemasaran deh iya iya beliau di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagai kasih pemasaran nah artinya dengan hadirnya beliau-beliau ini disini kita akan mendiskusikan terkait dengan produk-produk atau komoditi unggulan di Provinsi Jambi mulai dari pemasaran deh kayaknya nanti kita akan bahas lagi kepada hal-hal yang kehulunya lagi oke mungkin ke Bang Pak Yulian Raya dulu deh komoditi sawit, karet, kemudian ada kopi, ada kelapa dalam, ada pinang ini kan adalah komoditi-komoditi unggulan dari beberapa produk tadi sawit dan karet tuh pada posisi puncak Pak ya yang menjadi komoditi unggulan sebenarnya seberapa besar sih Pak persentase dari penduduk kita yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan ini baik terima kasih mungkin untuk diketahui sebelumnya bahwa Provinsi Jambi ini memiliki 7 komoditi unggulan di perkebunan ini kita dengan luas areal kurang lebih 2,6 juta 2,6 juta di perkebunan dikatakan tadi konsentase tadi mungkin hampir 80% masyarakat kita bergantung di perkebunan kita punya karet seperti yang disebutkan tadi kita punya kelapa sawit kemudian kita ada kopi kita ada kayu manis kemudian pinang, kelapa, dan kakao bisa dikatakan bahwa hampir semua produk perkebunan kita sudah masuk pasar ekspor artinya kualitas produk perkebunan itu makanya kualitas yang baik karena banyak dimiliki oleh bukan hanya pasar nasional tapi juga pasar luar negeri kemudian juga kita juga punya kelebihan untuk komoditi kopi misalnya kalau karet kelapa sawit mungkin kita sering mendengar kan kalau kopi kita termasuk daerah yang sangat lengkap karena kita punya tiga varietes kopi ada Arabica kemudian Robusta dan Iberica tidak semua daerah mempunyai jenis partis yang bisa tiga seperti itu Robusta mungkin banyak tapi Arabica tidak karena Arabica harus ditanam di atas ketinggian tertentu ya di ketinggian seribu meter jenis bunga laut tidak semua daerah atau negara punya ketinggian seperti itu kemudian kita punya Liberica Liberica kita ada di daerah dataran rendah di Tanjung Jawa Barat dan Tanjung Timur di mana di sana bisa dikatakan lahannya lahan gambut tapi bisa bisa ditanam kopi Liberica artinya memang secara geografis potensi perkebunan di provinsi Jambi ini sangat besar cuma permasalahannya mungkin bluktuasi naik turunnya harga ini yang dikatakan tadi kan masalah pemasaran tadi kita komoditi kita bisa ekspor tapi kenapa saat ini kita harga kita kok rendah karet masalah di tahun 80, 90 sampai awal 2000an itu karet kita tinggi sekali si produk Prima Dona lah ya Prima Dona harga tinggi sekarang jatuh sebenarnya permasalahannya bukan karena ada permainan dari luar tapi sebenarnya dari kita sendiri karena apa ketika kelapa sawit jadi Prima Dona saat ini harga tinggi orang mulai beralih jadi yang sekarang ini terjadi adalah karet yang ditanami oleh masyarakat kita ini adalah karet tua karet tua yang umurnya sudah di atas 20 tahun yang harusnya harus di tapi kenyataannya sekarang masyarakat enggan enggan mereplanting karet karena setelah tanaman tidak produktif lagi diganti dengan sawit padahal kalau kita bicara karet ini kan kebutuhannya tidak mungkin turun kita lihat kendaraan motor, mobil semuanya butuh karet bahan butuh karet ya iya iya buannya kan di luar tanpa macet kita lihat kan kemudian dari alat-alat kesehatan itu kan butuh karet alat-alat rumah tangga butuh karet artinya permintaan karet tidak mungkin turun artinya ketika masyarakat mengeluarkan permintaan karet rendah justru permintaan karet semakin tinggi cuma permasalahannya dulu pada tahun 80-an, 90-an mungkin kita tidak ada lawan negara-negara lain belum ada yang menanam karet sekarang Vietnam sudah menanam karet dan bisa dikatakan kualitasnya lebih baik daripada kita negara-negara lain sudah mulai banyak yang meniru wah karet kita hebat mereka juga mulai menanam karet dan mereka menanam karet tidak asal-asalan dengan bunyi dan kualitas yang baik nah akibatnya apa? akibatnya kualitas kita kan kalah dengan mereka kemudian yang kedua secara tempat mungkin kalau kita disini mengirim ke luar negeri waktu satu bulan atau berapa mereka mungkin satu hari sudah sampai itu kedua yang kekalahan kita makanya kita harapkan tentunya sekarang ini kita mengharapkan mendorong anak-anak muda kemudian kaum milenial istilahnya sekarang ini agar setelah lulus sekolah atau lulus kuliah ayo dong turun ke desa bekerja di sektor perkebunan jangan jangan cuman bekerja di kota kerja kantoran karena apa? penghasilan di sektor perkebunan jauh jauh berlipat-lipat dibandingkan kita bekerja di kantoran atau di kota mungkin demikian kalau ngantor juga berkebun juga ya pak ya oke terima kasih pak yuliana pak yulian artinya kan kita bicara karet dulu ya nanti kita akan bahas sawit karena karet ini pernah jadi komodit utama prima dona kemudian ya gak ada pesaing lah jaman-jaman itu tapi itu sudah sangat tergrus nah pak sprianto ya kalaulah ini kan bagian pemasaran tadi sempat disinggung kalau pertama karya kita itu sudah tua yang produksinya sudah produksi tua tapi sepertinya yang masih muda juga banyak mungkin gak sebanyak yang dulu ya karena orang sudah bergeser ke perkebunan sawit nah kemudian lokasi Indonesia ini untuk diekspor itu mungkin jauh orang butuh waktu satu hari kita mungkin butuh waktu satu minggu nah sebenarnya pak kebutuhan pasar kita ini terhadap karet gimana pak apakah sudah memenuhi kebutuhan pasar lokal atau harus dibawa keluar dulu baru produknya dibawa lagi ke lokal itu gimana pak tata niaga pemasaran karet itu tadi sehingga harganya itu sampai hari ini ya kalau misalnya boleh pinjam istilah pekat peta apa pekebun apa karet kita itu untuk upah nyadap aja gak terpenuhi apalagi mau dapat untung disitu pak itu gimana kira-kira pak baik memang kalau kita lihat isu beberapa bulan yang lalu itu harga karet kan turun ya bahkan sampai 8 ribu 9 ribu tapi untuk saat ini berdasarkan dapat informasi dari kita kan kita yang di kabupaten kebetulan harga karet saat ini sudah mencapai di atas 12 ribu 2700 sudah ada yang 300 ribu jadi kalau untuk kebutuhan kalau karet ini kan banyak mereka di ekspor keluar ya kalau di dalam negeri sendiri sih belum ada pabrik yang lewat ya hanya diolah saja menjadi bahan baku kemudian akan di ekspor keluar nah untuk memang kemarin isunya sih memang banyak yang menembangin karetnya karena karetnya tua karena dianggap sangat rumit gitu udah harganya harganya rendah karetnya juga sudah tua produksinya mendingan sama mereka dialihkan fungsi mungkin ditanam dengan komoditi yang lain tapi itu saat ini kelihatannya kelihatan harga sudah naik saya rasa ya yang mau menembang ya kalau saran saya sih pikir-pikir dulu lah ya karena kita kan enggak tahu ya itu yang mau menembang ya tahan dulu lah tahan dulu kalau yang menembang kan udah jadi banyak sih mereka di alihkan busungan menjadi perkembangan sawit karena dianggap kalau nanggap kopi bodi remajakan nunggunya bertahun-tahun juga kalau kita tanam sawit cukup 4 tahun dia sudah bisa menemati 3 tahun sengaja dia sudah bisa hanya mereka lebih baik disitu ketika harga kemarin turun tapi saya enggak tahu nih sekarang nih perkembangan saya lihat harga sudah semakin hari semakin meningkat tergantungnya pasar di luar sudah sudah bagus artinya untuk produksi karet itu memang murni diekspor pak ya tidak bisa kita produksi menjadi bahan jadi yang bisa kita pakai kembali saatnya belum ada dengan demikian untuk harga itu enggak bisa kita punya posisi tawar ya pak ya tetap akan ditutupkan oleh oleh luar oleh stok dan anehnya pak setiap lebaran biasanya harganya turun pak padahal kita kepengen setiap lebaran itu harganya naik gimana kita kira-kira pak kenal yang menentukan di luar itu tadi ya iya betul gimana nih bang akmal karena memang fenomena ini ya sudah berjalan cukup lama ya pak ya paling awal 2000an lah awal tahun 2000 mulai tergerus betul walaupun itu kita bangga betul kalau punya bapak kemudian punya kebun karet mau kuliah di mana aja oke enggak jadi masalah tapi sekarang lah mikir-mikir pak kalau dengan kebun karet itu mungkin untuk biaya hargan aja mungkin sulit itu gimana Pak Akmal fenomena ini pertama sudah tidak jadi komoditi utama yang kedua pasarnya seperti itu gimana kira-kira pak apa yang bisa dilakukan atau mungkin ada kebijakan di pemerintah untuk mengantisipasi itu karena kasihan betul nih pak kota nih kita yang yang kasihan itu lagi pak mau replanting gak ada modal mau ganti ke sawit juga gak ada modal yang ada cuman itulah akhirnya diterima lah apa yang ada itu pak jadi terkait masalah komoditi unggulan provisi Jambi kalau kita mau jujur provisi Jambi ini kehilangan identitas kenapa saya katakan kehilangan identitas kita enggak tahu keunggulan kita apakah sawit ataukah karet ataukah pinang atau kopi atau kelapa atau kelapa atau kelapa dalam kenapa saya katakan seperti itu boleh dibilang enggak ada keberpihakan pemerintah terhadap petani karet terutama kalau kita mau jujur penghasilan terbesar masyarakat provisi Jambi ini adalah dari komoditi karet itu penghasilan terbesar tetapi pemerintah latah untuk menyiapkan infrastrukturnya ini kan kalau kita berbicara ini latah yang harusnya dari dulu kita sudah menyiapkan seperti apa kemungkinan karet ini supaya harganya tetap bertahan itu yang harus kita siapkan apakah dengan sistem resi gudang ketika harganya turun pemerintah yang beli ya kan atau misalnya yang kedua dimana-mana hari ini orang berbicara hilirisasi pemerintah pusat berbicara hilirisasi kalau kita lihat di Papua dia berbicara bagaimana tambang itu dia punya tersendiri untuk pengelolaan menjadi barang jadi nah sedangkan kita di Jambi udah ada pak kalau kita mau jujur lagi karet kita itu jangankan bahan jadi setengah jadi belum itu yang kita ekspor dan kemudian yang menguasai karet di Jambi ini hanya dua orang pak hanya dua orang gitu loh pemerintah pemerintah tidak bisa kamu luar sedangkan kita berbicara sawit kita cuma hanya mengekspor minyak mentahnya yang lainnya tidak ada CPO saja pak ada tidak turunan lainnya tidak ada CPO saja yang nilai tawarnya belum nah ini yang menurut saya kita harus rumuskan sama-sama apa kebijakan pemerintah yang terbaik untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat provinsi Jambi yang mayoritas itu adalah petani dan pekebun nah itu pak oke nah ini kembali ke pak julian nih mau pilih dinas perkebunan dan kalau saya cukup meyakinin juga pak yang disabat oleh pak kemal tadi apakah memang terjadi pergeseran atau memang kita abai seperti yang saya sampaikan tadi sehingga ini terbiarkan kalau bahasanya apa memang seperti itu pak tapi jangan dijawab dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini pemirsa jangan teman-teman tetap bersama orasi semua bisa bicara disini teman-teman pemirsa terima kasih telah bersama kami bersama orasi semua bisa bicara disini oke pak ilian tadi sempat terputus terkait dengan abayanya kita ini abayanya pemerintah terkait dengan kondisi yang terjadi di komoditi karet ini apa memang begitu pak atau mungkin sudah ada solusi nih terkait dengan fenomena yang berkembang sekarang ini baik jadi sebenarnya kita negara kita tidak siap kita ketika karet kita sedang naik 80-90 awal 2000 kita kan tidak menyangka bahwa negara lain mengintip wah indonesia hebat karetnya luar biasa kita contoh akibatnya kan negara-negara lain ikut menanam karet dan mungkin dan tidak mungkin mereka menanam dengan karet yang biasa biasa saja itu karetnya yang lebih baik nah sepuluh lima tahun kemudian karet mereka mulai itu sekitar tahun-tahun 2010 sepuluh kita ke atas kita harga-harga mereka sudah mulai berbuah karet mereka sudah mulai berbuah sudah mulai menghasilkan kemudian yang tadi saya katakan tadi jarak tempuh mereka ke negara tujuan lebih dekat kan otomatis negara lain menggantung dengan ke mereka sementara apalagi mereka masih baru nih kualitasnya masih lagi bagus-bagusnya kan kita mulai tanaman kita mulai menuang produksinya juga sudah mulai produksinya mulai yang pasti kualitas jadi bukan karena adanya produksi karet sintetis Pak ya tidak ya tidak tapi memang ada kompetitor negara lain karena ada kompetitor tadi yang mungkin ini bukan terjadi tidak dengan karet saja kita kita bicara pinang misalnya pinang ini kita kan kemarin kita luar biasa pinang batara kita ini termasuk luar biasa nomor 1 kualitasnya di dunia pinang batara ini hanya di ekspor tidak semua negara kalau pasal kan mungkin semua negara membutuhkan kalau pinang tidak hanya terbaku pada bangladesh pakistan india hanya beberapa negara yang mereka memang membutuhkan pinang untuk sembahyang misalnya mulai ketika pinang kita naik negara negara yang lain mulai mengintip mereka juga tanah pinang sementara tadi negara tujuan ekspor pinang tidak banyak cuma sepatah tadi india pakistan bangladesh tidak banyak ketika sudah mulai ada negara negara lain menanam pinang semakin berat kita ini terjadi sekarang harga pinang kita kita ke pinang harga pinang kita mulai turun ini diakibatkan oleh negara negara yang menerima pinang kita mulai menutup trend ekspornya dan ada yang menerima tapi seperti india mereka memberikan pajak yang sangat tinggi 108 persen jadi pinang ini dua kali kena pajak jadi di pajak ekspor ada kena kemudian ada lagi pajak impor pajak ekspor 40% kemudian di pajak impor 108% mau tidak mau kelaku usaha memberikan harga yang rendah kalau dia memberikan harga yang tinggi tidak untung dia nanti ini mungkin yang harus menjadi perhatian oleh kita negara kita bahwa keberhasilan kita pasti akan di intip oleh negara lain apapun yang kita kerjakan berhasil pasti akan dicontoh oleh negara lain nah ini yang saya khawatirkan dengan sawit kalau pas sawit kita mulai naik mulai naik harganya mulai naik mulai tinggi ketika negara negara lain mulai menghanap sawit juga saya khawatir akan sama nasibnya dengan karet nanti sawit kita mulai ditinggalkan padahal menurut saya kalau karet ini sebenarnya jangan ditinggalkan karena itu tadi bahaya kebutuhan karet sebenarnya luar biasa saya takut ketika karet tinggi ketika sawit jatuh karet naik sementara orang-orang yang sudah terjun di karet tadi sudah mulai beralih ke sawit nah ini yang saya khawatirkan ketika sawit turun ini yang Pak Tani sudah turun ke sawit sawit turun karet naik lagi mereka sudah beralih ke sawit nah ini yang kita kawin jangan sampai terjadi seperti itu kami berharap tadi ya itu tadilah mungkin yang seperti Pak Akmal tadi katakan bahwa kita memang membutuhkan kelorisasi kita jangan hanya terpaku menjual bahan mentah kita harus menciptakan inovasi-inovasi yang benar-benar menunjang menunjang penambahan pendapatan petani masyarakat petani saya ini sepertinya apa ya isu yang berkembang semuanya ditentukan dari luar harga tapi berdasarkan keterangan Pak Yulian tadi ternyata kita sudah banyak kompetitor negara luar yang juga memproduksi karet juga memproduksi pinang ya apalagi sawit dan itu cara tanam mereka bibit mereka cara pengolahan mereka mungkin jauh lebih baik sehingga negara-negara penerima produksi tadi mereka akan membeli yang terbaik dan kita mungkin kena kena mungkin dianggap tidak baik jadi tidak diterima di pasar luar sana nah mungkin Pak Akmal ini kan menjadi persoalan lagi nih pertama terkait informasi ini biasanya semakin ada pesaing kita kan semakin semakin kenceng nih kita kan gak pernah tahu nih masyarakat gak pernah tahu bahwa harga karet pihak itu gak dibeli karena memang pembeli gak mau beli karena di luar mungkin lebih baik berarti kan harus ditingkatkan kualitas kualitas karetnya atau kualitas tanamnya dan segala macam nah kira-kira gimana Pak menyingkap ini nih karena Jambi ini lumayan luas terus ditambah lagi tadi kita kan kebijakan kita belum berpihak secara full nih nah bagaimana juga mengatasi itu karena pilkada yang salah satu pasti visi-visinya itu terhadap perkebunan misalnya setiap kali ganti kepala daerah tingkat kepekatan keperpihakan kepada perkebunan itu pasti berbeda-beda setiap calon kepala daerahnya apakah ini juga mempengaruhi itu silahkan Pak Pak jadi yang pertama terkait dengan kompetitor saya pikir mungkin bisa terjadi tetapi keberpihakan pemerintah kita terhadap petani ini yang harus ditingkatkan yang pertama keberpihakan itu adalah melindungi petani melindungi petani dalam sisi harga kemudian yang kedua tentu kita juga dalam kontes memberikan harapan kepada petani kalau dia mau replanting karet maka harus dibantu hari ini kalau kita lihat sawit ada Pak replanting ada dana BPDPKS yang hari ini nilainya luar biasa sudah tinggi yang awalnya 25 juta kemudian menjadi 30 juta sekarang sudah 60 juta Pak itu per hektare ya Pak? per satu hektare bantuannya BPDPKS nasawit karet tidak ada Pak dari APBD APBN APBN itu dari pajak ekspor-impor kita nah karet tidak ada nih petani karet tidak ada itu satu yang kedua terkait di sisi harga pluktuatif kita tidak pernah melindungi terhadap petani kita harganya apakah kita buat dengan sistem resi gudang artinya kita beli ketika harganya turun pemerintah yang beli kemudian ketika harga naik baru pemerintah jual selisih harga baru dibagi lagi ke petani ini tidak ada Pak itu satu nah kemudian yang ketiga kebijakan yang harus kita pikirkan sama-sama adalah kalau kita mau berbicara karet ini bukan hanya persoalan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah misalnya terkait bahwa bagaimana menyadap karet dengan baik bagaimana masyarakat kita mentalnya juga harus dirubah ketika harga karet naik jangan semua bahan juga masuk ke dalam karetnya oh iya iya kan ini ini fakta Pak saya anak petani masalahnya iya kan kemudian ketika harganya turun baru mulai kita bersibuk berbenang nah ini digunakan penyeluh kita untuk menyampaikan edukasi kepada petani kita supaya petani kita ini memang betul-betul dia modern iya kan nah kemudian yang terakhir tentu kita tidak lepas apapun ceritanya dengan situasi hari ini kita siap tidak siap kita harus bersaing dengan negara manapun tentu kita bukan hanya menjual barang mentah kita harus menjual barang jadi maka hilirisasi itu mutlak wajib ada di provinsi Jambi apapun ceritanya contoh sederhana di Jambi ini Pak sawit yang bisa membuat minyak goreng itu hanya satu Pak kate yang berada di daerah KUMPE hanya satu perusahaan sebanyak 83 pabrik yang itu hanya satu kenapa yang lain tidak dibuat kebijakan kamu boleh buat pabrik CPO tetapi harus ada konsorsium misalnya 10 pabrik itu wajib mendirikan satu pabrik minyak atau mendirikan yang namanya turunan dari sali apakah itu dalam bentuk sabun atau yang lain-lainnya itu harus ada Pak di Jambi mau tidak mau kita harus buat kebijakan suka tidak suka karena kalau tidak dibuat kebijakan seperti itu maka pada akhirnya nanti yang dirugikan itu adalah petani petani yang dirugikan tetapi kalau itu barang jadi itu tidak rugi minyak kan kita butuh pasti konsumsi bahkan kalau kita mau berbicara lagi kemarin cepat langka minyak goreng kita itu termasuk hal yang aneh kita memproduksi CPO yang luar biasa tetapi minyak goreng kita langka ini karena ada mali nah ini maksud saya kita harus merumuskan sebuah kebijakan yang utuh terhadap petani yang memang betul-betul berpihak bukan hanya kepentingan ketika kulkada ya kan kemudian ganti pemimpin kemudian ganti lagi kebijakan jangan kasihan pak petani kita karena kalau mau jujur mereka itu petani-petani kita ini mereka tidak mau terlibat dalam politik praktis tidak mau terlibat mereka tidak paham mau buat kebijakan seperti apa petani kita yang paling penting itu adalah bagaimana dia menjual karet itu dengan harganya yang cukup baik kalau bahasa orang dusun saya itu pak 1 kilo karet sama dengan 1 kilo beras baru sejahtera itu sudah 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 bangun lah kalau 1 kilo karet 1 kilo beras itu baru itu baru sejahtera kalau hari ini tidak pak kalau tadi dikatakan harganya 13 ribu segala macam faktanya sampai hari ini masih di bawah itu pak 8 ribuan ribuan di lapangan di lapangan kenapa ini persoalan tataniaga petani kita itu adalah orang ke 6 pak dari petani dijual lagi ke tengkulak dari tengkulak dijual lagi ke kumpul 1 kumpul 2 iya kan sampai kepada jambiwaras yang diseberang itu itu tidak bisa petani kita langsung jual ke jambiwaras pak iya kan harus pakai kelompok tani baru mau jual kalau tidak tidak terima di jambiwaras itu kalau tidak kita disuruh jual dengan tengkulak yang ada mana kebijakan pemerintah tidak ada pak nah inilah yang akhirnya membuat harga karet kita jatuh kalau satu orang saja satu pengepul ini tadi mengambil keuntungan satu kilonya seribu pak maka sudah marginnya itu 5 ribu kalau dia jualnya beli dengan petani 8 ribu harusnya dia bisa beli dengan petani itu dengan harga 13 ribu itu ideal tetapi karena pengepul-pengepul ini tadi ini yang harus kita rumuskan kembali kita tanya saja daripada penjualan kearetik itu kita harus mendorong hilirisasi sekarang orang dulu sekarang sudah ada dedos elektrik tidak ada dedos mono lagi tapi kan kita belum kenal saja mungkin belum kita butuh anak-anak muda sekarang sekarang orang tua yang terjadi kebun ini kan padahal bapak tahu kan hasilnya pun besar kan kita mau anak-anak muda kaum milenial berinovasi nah ini juga ada bapak akmal kita sebenarnya tadi bapak akmal tadi kan keberpihakan pemerintah sebenarnya masalah ini kan tidak hanya dinas pertumbuhan atau DPR ada dinas perindustrian dan perdagangan yang bisa melatih masyarakat untuk menciptakan sebuah inovasi dari produk ini jadi ini misalnya misalnya pinang jadi pinang tadi kan bisa jadi permen bisa jadi alat kosmetik bisa untuk apa makanan-makanan ceme-ceme yang sucuk gigi itu kan nah kita kan belum ada wadah yang menaungi yang yang menganggarkan itu mungkin dari Pak Akmal nanti kalau bisa ada khusus penganggaran untuk kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mendorong gilirisasi ini ada dinas terkait kooperasi misalnya perindah tadi untuk membuat seperti macam bimbangan teknis pelatihan pada anak-anak muda lain pasti ya kan orang-orang tua anak-anak muda lain pasti agar mereka mau mau bekerja di perpun jangan cuma sekedar bekerja di kota bekerja di kandung motor depan laptop Pak ya kan alatnya dari kebun hasilnya juga lebih tinggi karena kami melihat kalau kita keluar emang luar biasa Pak ya masalah masalah itu jauh rendah kita Pak mobil mereka mobil-mobil menengah salah kita orang-orang berhasil itu kita nah Pak seperti yang analogi sederhana yang disampaikan Pak Akmal tadi itu masuk saya juga pernah mendengar itu dulu bahkan ada mencapai Pak Akmal satu kilo karet itu bisa dua kilo beras pada posisi buncaannya kan nah itu udah luar biasa jadi istilahnya orang nyimpan nyimpan uang dulu Pak malah dalam kantong asoy kantong kresek karena uang gampang kali masuknya sederhananya satu kilo karet itu sama dengan satu kilo beras kan sederhana sekali Pak buatnya ketika produksinya bagus ya pangan kita akan terjaga karena makan kita kan gak berpilih lagi loh Pak bisa menabung akhirnya bisa menyekolahkan anak bisa mungkin berinvestasi lagi dengan membeli lahan nah kira-kira Pak dengan perkepangan tadi apalagi ada hilirisasi atau mungkin strategi pemasarannya yang harus dirubah mungkin kan gak lebih kita kembali kepada satu kilo karet sama dengan satu kilo beras itu menarik juga Pak satu kilo karet iya Pak benar sederhananya begitu orang tua kita dulu ya mungkin sih kalau karet ini kan dibandingkan dengan sawit sebenarnya masih punya keuntungan di karet 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 bisa disimpan bisa ditau mudah ketika harganya rendah kita tahan dulu sih kan bisa Pak ya seperti itu sempat disinggung Pak Pak resikudan ya Pak enggak ini si petani juga bisa menyimpan juga bisa bisa disimpan bisa disimpan ketika harga harganya bisa jual tetapi kan karena petani itu hanya menggantungkan hidupnya di karet sehingga dia tidak bisa melakukan kita simpan dulu kalau simpan dulu dengan saya makan seperti itu ya kalau misalnya kalau misalnya pengen satu kilo karet sama dengan beras ya salah satu strategi pemasaran itu dulu saya rasa simpan dulu barangnya nanti kalau kita mau menyimpan mau makan gimana kalau kalau petani karet kalau mau pakai metode itu dia harus punya yang lain biasanya kalau petani karet dia punya karet dia pasti punya sawit ini bisa disimpan sawit itu cukup dari sawit saja terasa salah satu triknya seperti itu Pak Akmal ini kembali Pak Akmal ini punya dua mata pisau satu bisa langsung ke masyarakat karena memang beliau adalah rakyat satunya lagi juga dengan pemerintah bisa memberikan presur juga kepada pemerintah terhadap kebijakan apa mungkin ada tidak Pak Akmal tadi kan sudah ada solusi walaupun itu mungkin sulit mungkin yang bisa kita dialog ini harapnya ada yang optimis yang terbangun minimal ada harapan yang bisa digantukan oleh petani karet sawit ataupun komoditi lainnya sehingga itu tetap menjadi pilihan mereka dalam menjalani hidupnya kira-kira ada yang bisa disampaikan tapi jangan dijawab tidak jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara disini Pak Kemal ini terkait harapan hilirisasi kemudian strategi pemasaran yang bagus kemudian Bapak juga menyampaikan penyeluhan kira-kira apa lagi yang bisa diberikan atau disampaikan sehingga masyarakat masih berharap masih meyakini inilah yang menjadi pilihan dan mereka masih tetap berupaya kalau Pak Yulian tadi sudah menyarankan anak-anak muda generasi Gen Z generasi itu jangan lagi berorientasi kerja kantoran tapi kembali ke desa kita ke kebun gitu mungkin himbawan ini kan sekedar himbawan mungkin sulit juga Pak tapi apa kira-kira yang bisa dilakukan lagi sehingga harapan itu benar-benar bisa diwujudkan dan kita kembali ke kejayaan seperti yang pernah kita rasakan jadi yang pertama kalau desanya yang perlu kita rumuskan adalah buat kebijakan oke kebijakan untuk memberikan petani itu replanting karet replanting karet yang karet-karet tua ini harus direplanting kemudian yang kedua bukan hanya replanting Pak karena karet ini membutuhkan waktu 5 tahun sampai 6 tahun baru berproduksi maka selama 5 sampai 6 tahun ini juga harus dicari apa kebijakan pemerintah untuk kehidupan mereka apakah darilah tanah yang mereka punya itu diolah dibuat kebijakannya apa apakah itu ditanam sayur-mayur atau healthy kultura untuk menyambung hidup kemudian yang kedua pemerintah juga harus memastikan bahwa petani tersebut mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau kalau memungkinkan juga karena ini adalah tahap per tahap itu pupuknya gratis yang disampaikan kepada petani yang ketiga itu adalah memastikan bahwa bibit bibit karet yang sampai ke mereka itu adalah bibit yang terbaik bibit unggulan yang keempat sebelum melakukan ini semuanya maka dilakukan pelatihan terhadap petani tersebut kenapa saya katakan dilakukan pelatihan terhadap petani tersebut supaya petani kita paham cara bertani yang baik cara bertani yang modern tidak lagi dengan cara manual nyadap hari ini kalau kita mau lihat di luar negeri orang tidak nyadap lagi Pak orang sudah elektrik elektrik kemudian yang kedua juga bagaimana kebunnya bersih kalau kita Pak yang di Jambi yang tukar sadap karet itu antara satu batang karet dengan satu batang karet yang satunya itu tidak kelihatan Pak kena banyak semak semak itu fakta Pak itu di Jambi tetapi kalau kita lihat di luar kalau dia punya kebun satu hektare dari tegak kita disini sampai ke ujungnya sana nampau kelihatan nah ini harus kita edukasi kepada masyarakat kita sehingga kita juga kembali ada ini loh produk unggulan kita karet di Jambi sembari pemerintah bukan hanya menyiapkan ini tetapi menyiapkan hilirisasinya seperti apa jangan nanti programnya kita buat masyarakat sudah tanam karet semua ketika dia berproduksi pemerintah tidak siap nampung anjelok lagi harga kita pasti itu itu pasang maka pemerintah harus siapkan mana nih ruangnya hilirisasi itu kalau kita buat kebijakan berarti 10 tahun akan datang kita sudah memprediksi bahwa karet kita akan kembali luar biasa maka 10 tahun akan datang harus ada hilirisasi harus ada pabrik yang berada di Provinsi Jambi itu kalau mau kita buat kebijakan nah persoalan itu saya pikir tidak hanya menganggarkan dari APBD banyak program-program yang lain yang bisa kita lakukan bisa melalui CSR perusahaan ya kan untuk diberikan kepada petani atau melalui skema kur kredit usaha rakyat tetapi dengan bunga yang ringan atau memang bunganya tidak ada petani baru bisa membayar setelah menghasilkan 6 tahun baru petani mulai mengansur bisa pak nah ini skema-skema yang harus dipikirkan karena kalau mengandalkan APBD kita yang 5, sekian triliun itu tidak mungkin pak dengan luas penduduk wilayah kita yang 2 juta hektare perkebunan ini tidak mampu APBD kita oleh pak ini harus dicari rumusan-rumusan lain ini yang harus kita pikirkan sama-sama supaya petani kita juga merasa ada keberpihakan pemerintah kepada pak ini kita tarik nih ke pak julian nih langsung aja pak yang disampaikan pak kemal cukup detail replanting ini kan kembali juga pertama kemampuan membuat kebijakan untuk melakukan replanting yang kedua kan balik-balik ke anggaran juga nih yang kedua penghasilan tambahan sambil menunggu produksi menghasilkan kemudian mendapatkan pupuk nah pupuk ini kan mesti dibeli pak balik-balik ini kan anggaran sudah tiga poin nih semuanya anggaran bibit yang unggul sama juga anggaran lagi nih pak kemudian pelatihan bimbingan teknis nah ini teknis ya tinggal dihubungin tapi tetap anggaran juga karena orang itu akan harus dikumpulkan penyuluh-penyuluh juga harus dibina lagi karena cara bertani dulu dengan cara bertani sekarang sudah beda banget walaupun batang yang digarap itu tetap batang karet pasti ada inovasi inovasi baru kemudian hilirisasi ini sudah global dan itu jangka panjang kalau gambaran tadi adalah 10 tahun ke depan nah terakhirnya adalah sumber dananya tidak hanya APBD nah kira-kira pak betulnya bapak juga di bidang menangani di pekebunan memungkinkan gak ini pak yang ditawarkan tadi sehingga ini bisa jadi alternatif bahkan mungkin setelah ini setelah forum ini di forum luar sana kita sudah bisa duduk sudah bercerita ada Pak Kemal ada pemerintah ada instansi lain sudah duduk menceritakan ini artinya 10 tahun yang akan datang dimaksudkan oleh Pak Kemal itu mulainya mungkin dalam tahun ini misalnya gimana kira-kira pak jadi gini kelapa sawit kita sudah punya badan badan pengelola dana kelapa sawit BPD PKS artinya yang tadi yang sampaikan Pak Kemal tadi bantuan PSR replanting itu bukan dari APBD bukan dari APBD dari BPD PKS dana bagi hasil sawit itu Pak Pak iya jadi dia memang ada badan dana bagi hasil tadi kan yang mengelola BPD PKS kita harapkan kalau bisa seperti itu juga pak untuk karet karet jadi ada badan mengelola karet selamanya kan BPD PKS itu kan diambil dari sawit-sawit masyarakat juga dari pajak-pajak masyarakat petani juga terkumpul lah dana tersebut nah itu dikembalikan lagi kepada masyarakat jadi BPD PKS itu dari masyarakat untuk masyarakat karet belum sampai ke sana kalau seandainya itu ya inilah kita harapkan pemerintah juga melalui anggota rewan juga kalau bisa terbentuk ini pak jadi gini pak karet ini kan tidak banyak provinsi yang menghasilkan karet penghasil karet terbesar ini kan hanya Jambi dan Sumatera Selatan kalau sawit kalau sawit kan rata pak sampai Kalimantan segala macam itu sawit tidak rata nah maka kalau saya berpikirannya kita berpikir skala Jambi kebijakan provinsi Jambi untuk membuat itu kalau memang provinsi Jambi harus misalnya membuat sebuah badan untuk karet ya harus dibuat kalau perlu izin dari pemerintah pusat ya harus diurus kalau pemerintah pusat tidak mau kasih izin suruh pemerintah pusat yang buat pak supaya sama tadi ada BPDPKS ini kan kebijakan pusat itu ya ini kan kebijakan pusat itu BPDPKS itu terkait dengan sawit tetapi terkait dengan karet yang sesungguhnya provinsi Jambi itu penghasil terbesarnya masyarakat yang bergantung hidup itu bukan sawit sawit ini baru 5 tahun belakangan nih karena masyarakat beralih ke sawit itu akibat daripada karet ini tidak naik-naik harganya pak masyarakat sudah merasa tidak punya harapan untuk bisa menyekolahkan anaknya ketika dia nyadap karet ini baru kita berbicara karet terkait dengan petani yang memang mempunyai tanah belum lagi kita berbicara kepada petani kita yang buruh tani yang memang mereka hanya menyadap karet dan mereka tidak punya lahan ini harus dibuat kebijakan ini yang kadang-kadang kita lihat adalah kemiskinan ekstrim itu adalah yang buruh tani kalau petani masih rata-rata masih nyaman tapi buruh tani oh ini luar biasa Bapak bisa bayangin kalau misalnya mereka itu menyadap karet per hari itu 15 kg maka dibagi dua yang tukang sadap ini hanya dapat 7,5 kg kalau harganya 8 ribu berapa sehingga penghasilan mereka itu bersih per hari masuk minyak motor mereka ke lahan segala macam itu paling 50 ribu dalam satu minggu mereka hanya bisa sekuat-kuatnya itu 5 hari berarti 250 ribu penghasilan mereka satu bulan itu hanya 1 juta nah ini yang akhirnya pada dasarnya membuat generasi kita genzet tidak tertarik dengan ini ya kan nah ini harus kita edukasi bahwa sesungguhnya ini nilainya luar biasa penghasilannya luar biasa gitu dengan catatan tidak lagi kita memakai sistem manual kalau kita lihat di Malaysia itu kan sadapnya sudah elektrik nah itu ini yang namanya kita sudah mengedukasi petani kita menjadi petani yang cerdas oke Pak Yulian Pak Siento seberapa optimis Pak seperti yang sampaikan Pak Kemal tadi ini kan sudah ada tawaran solusi seberapa optimis kita bisa kembali kepada posisi kejayaan karet dulu tapi jangan dijawab dulu Pak Mirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini Pak Mirsa terima kasih tetap bersama kami bersama orasi semua bisa bicara di sini oke Pak Yulian kita hari tadi berdiskusi dengan persoalan kemudian di ujung ini kita sudah mendapat sebuah gambaran ada solusi tawaran karena perbandingnya sudah ada nih karet dan sawit bagaimana perlakuan kepada sawit juga diperlakukan juga karet tadi seberapa optimis Pak kita ini bisa kembali ke kejayaan dengan berkebun karet seperti dulu itu kalau saya kalau saya berdiri pasti sangat besar optimis pasti akan naik tidak mungkin karet seperti itu tidak mungkin pasti ada masanya kita karet akan tinggi lagi peran pemerintah kemudian kerjasama antar stakeholder pasti bisa saya yakin pasti kita masyarakat kita akan penghasilannya akan bertambah lagi harga akan semakin tinggi lagi tinggal bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat memberikan edukasi edukasi pelatihan-pelatihan agar sumber daya lebih muka lagi mungkin Pak saya potong ini kan mumpung di awal tahun malah juga hadir disini selaku wakil rakyat bisa gak tadi Pak yang disampaikan Pak Kemal tadi itu menjadi bagian yang akan kita mulai di tahun ini untuk petani karet kita ini kebijakan pemerintah keberpihakannya kepada petani karet selinit bro selinit ya yang sudah dibahas dimulainya mungkin di tahun ini mungkin bisa dimulai tahun depan misalnya Pak tapi sudah harus dimulai itu maksudnya gimana kiri-kiri ini nanti mungkin akan kami bersama Pak Dewan akan membicarakan masalah ini Pak tapi kalau untuk tahun ini sudah sudah masuk sudah disepakati dari tahun yang lalu ya mungkin tahun depan mungkin kita akan lebih bahas lebih intens lagi masalah masalah sekarang oke Pak sekaligus closing statement Pak ya sama Bapak bagian pemasaran tadi kan sudah disampaikan ada ada strategi terbaru tadi juga Bapak sudah Bapak sampaikan karena tata niaganya tergantung sama di luar ya atau enggak Pak yang mungkin tidak perlu pasar atau mungkin hilirisasi tadi ya tapi pasarnya pasar lokal yang bisa menjanjikan bahwa produk karet ini itu enggak harus kita ekspor tapi mungkin tabel-tabel ini yang bisa kita buat apa gitu Pak kalau terkait dengan yang karet tadi sih ya kalau sebenarnya komoditi karet ini untuk olahannya sih sejauh ini saya belum tahu ya Pak Pak Kembal ya karena memang selama ini selama ini memang belum ada ya Pak belum ada yang hasil dari produk katakan olahan dan turunannya lah ya sebenarnya belum 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 saya pernah dengar langsung Pak Pak Abdul Rahman Sayudi Gubernur kita dulu menyampaikan masih ada hotel 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 yang menyampaikan kita punya pabrik apa halan karet tapi sendal jepit aja kita enggak bisa dibuat katanya sendal jepit apalah susah buatnya kan tapi karena mungkin prosesnya enggak ada mungkin enggak bisa bisa close statement Pak pernyataan penutup terkait Acah disetujui kita hari ini baik mungkin kalau untuk bisa saja yang dikatakan tadi bahwa untuk produk dari karet tadi memang sudah ada sih sebagian yang yang sudah dihasilkan untuk membuat yang selesai harapan kami sih petani karet tetap harus konsisten tidak untuk mengubah ke yang lain jangan latah tangan latah sementara harga karet turun kita potong batangnya potong batangnya saya rasa kita tunggu saja mungkin ke depan harga karet akan lebih baik seperti tahun-tahun mungkin itu saja Pak Yulian mungkin closing statement sedikit Pak ya baik karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa provinsi Jambi ini sangat besar potensinya akan di dalam perkebunan memang tadi saya katakan bahwa kita memiliki 7 komoditi yang mana semuanya hampir semua sudah masuk di pasar ekspor karena kita juga didukung oleh kondisi geografis yang sangat baik kita tadi tidak membuat masalah kopi kopi sebenarnya sangat besar sekali artinya apa hal ini tentunya perlu didukung perlu didukung oleh peran pemerintah stakeholder dan sebagainya agar potensi ini tetap bertahan potensi ini tetap bertahan jangan sampai kita kehilangan jati diri lagi kehilangan kita seperti yang sampaikan Pak Akuma tadi kita tidak tahu sebenarnya potensi kita yang paling besar itu apa padahal semuanya sebagian besar semuanya besar potensinya semuanya besar karena kita didukung oleh keadaan dalam yang sangat baik dan semua produk kita merupakan produk yang mempunyai kualitas yang sangat baik itu dibuktikan dengan semua produk kita sudah masuk ke pasar ekspor tentunya hal-hal ini harus didukung oleh peranan kita semua agar produk kembangan kita ini bisa berkembang kemudian juga yang tadi kita mari kita mendorong bahwa anak-anak muda kamu-kamu ayo kita turun ke perkunan jangan hanya sebatas pekerjaan kantoran saja terimakasih Pak Julian Pak Akuma silahkan closing statement ya Pak yang pertama terkait dengan karet tentu kita berharap ini bisa ada keberpihakan pemerintah terhadap petani kita nah tentu nanti coba kita rumuskan saya hanya mengingatkan ada janji Gubernur Provinsi Jambi terkait dengan yang namanya membuat pabrik aspal karet yang sampai hari ini yang sekarang di dalam visi-visinya kita bisa baca dan itu belum ada titik tunggu itu yang kita harus ingat kembali bahwa harusnya apakah itu tidak kepada dibuat itu atau membuat kebijakan yang lain tetapi berpihak kepada petani nah ini harapan kita ke depan ini betul-betul ada sebuah kebijakan baru yang memang berpihak kepada petani karet dan termasuk keunggulan-unggulan yang lain ada kopi ada pinang ada kakao yang ada kelapa dalam ini harus kita kembalikan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap ini jangan sampai lagi kita kembali lagi-lagi kita siapkan semuanya tetapi ketika dia berproduksi pemerintah tidak siap jatuh lagi jatuh lagi yang paling sederhana pak kita katakan kita pernah mengedukasi itu jambi saja untuk membuat karet gelang tidak bisa membuat sarung tangan karet itu tidak bisa padahal alatnya ada pak dibantu oleh kementerian tetapi tidak didukung oleh pemerintah daerah untuk proses itu sehingga akhirnya itu menjadi ronsokan itu nilai mesinnya 1,8 miliar yang awalnya dulu berada di muhajirin kemudian dibawa ke sarulang yang sekarang katanya bisa memproduksi sandal padahal itu dilakukan pelatihan dulu pak dilakukan pelatihan membuat karet sarung tangan kemudian membuat karet gelang nah kita maksud saya bahwa ini bukan hanya di dinas perkebunan tetapi memang satu kesatuan semua yang terlibat di sini ada dinas perindustrian perdagangan ada dinas kooperasi UMKM ada dinas perkebunan ada dinas pertanian ini kalau kita mau berbicara dari hulu ke hilirnya terkait dengan persoalan karet dan persoalan komoditi unggulan yang berada di provinsi jambi harapan kita nanti bisa kita rumuskan sama-sama tentu Pak Yulian yang berada di dinas bisa membuat itu ke dalam registra SKPD-nya nanti kita juga bisa membahasnya di DPR karena apapun ceritanya ketika kami membahas di DPR dia usulannya berasal dari pemerintah masuk dia tidak di dalam RPJMD masuk dia tidak ke dalam RKPD masuk tidak dia ke dalam renggai SKPD-nya kalau tidak masuk dimana pintu masuknya di DPR karena kan apapun produk dari APBD itu adalah untuk mencapai visi-visi daripada kepala daerah yang tertuang di dalam RPJMD nah itu Pak baik Pak Kemal terima kasih sudah begitu detil menyampaikan sesuatu yang sangat positif dan ini sangat optimis untuk bagaimana karena ini kembali perjayaannya sehat selalu Pak semoga bisa bertemu lagi Pak kita di forum yang lain di materi yang lain di dialog orasi ini Pak Yulian terima kasih juga Pak sudah hadir di acara kita sehat selalu Pak dan kita berharap yang tadi disampaikan bisa mungkin dimulai sehingga ada follow up yang bisa dilaksanakan berikutnya karena kita merindukan sekali kemakmuran yang bisa dimulai dari 1 kg karet sama dengan 1 kg beras Pak Suprianto juga terima kasih Pak sudah mantir dan tentu kami berharap juga strategi-strategi kemasaran apa nanti yang bisa dibuat untuk produk-produk mempunyai perkebunan yang unggulan Jampi tadi yang memang di ekspor itu ditunggu tapi harganya sangat jatuh itu mungkin mudah-mudahan bisa mendapat solusi yang baik nantinya Pak oke pemirsa optimisme terbangun tetap dengan adanya beberapa tawaran solusi terkait dengan anjeloknya harga karet menurunnya peminat petani karet kita untuk tetap bertahan bahkan mungkin pada posisi bertahan aja itu sulit apalagi untuk mengembangkan pada dialog ini kita sudah banyak mendapatkan masukan positif dan optimisme tadi juga sudah terbangun oleh para pihak ini dan mudah-mudahan ini bisa dimulai di tahun ini untuk ditindaklanjuti di tahun-tahun berikutnya tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Anakku Wabarakatuh Terima kasih.